6 jam swab massal di akses pintu keluar Suramadu menuju Surabaya, petugas menemukan 70 orang positif COVID-19. Mereka dibawa ke Rumah Sakit Surabaya seperti RSU Haji, Rumah Sakit Umum Dr. Setomo, dan juga Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Pemerintah kota Surabaya memperlakukan persyaratan pemeriksaan bebas COVID-19 bagi warga yang datang dari Madura. Itu dilakukan setelah RSUD bangkalan ditutup setelah 18 pegawai nakes positif COVID-19. Pemerintah kota Surabaya memperlakukan swab massal dadakan sekitar pukul 10 lebih 50 waktu Indonesia Barat hari Minggu pagi. Kepala bagian Humas pemerintah kota Surabaya, Febrianditia, mengatakan dari hasil penyekatan swab massal itu, 70 orang positif corona langsung dibawa ke RS rujukan COVID-19. Penyekatan dilakukan lantaran kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bangkalan, Madura meningkat. Selama swab antigen berlangsung, tidak sedikit pengendara protes karena menyebabkan macet. Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi pun memberi pengertian ke masyarakat, jika dibiarkan keluar masuk, akan lebih banyak yang kapar COVID-19. Pemerintah kota Surabaya, Eri Cahyadi,